Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan urusannya, dilancarkan aktivitasnya. Nah disini kembali lagi ya apakah rekan-rekan masih ingat dengan CBDC atau Rupiah Digital. Disini ada informasi yang terupdate mengenai Rupiah Digital ya. Nah disini diinformasikan melalui CNBC masih anget masih baru tanggal 6 Maret 2023 kemarin. Atau pada hari ini ya pada saat konten ini dibuat, nah disini sebentar lagi Rupiah Digital akan terbit. Ini adalah penjelasan langsung dari BOS BI ya, BOS Bank Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia 6 Maret 2023 ya. Nah disini disebutkan bahwa ini adalah foto daripada Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry Warijo. Nah kemudian disini juga disebutkan, Bank Indonesia mengumumkan akan mulai meluncurkan pengembangan Central Bank Digital Currency atau CBDC atau proyek Garuda Digital alias Rupiah Digital pada Juli 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry Warijo dalam acara High Level Seminar ASEAN Mater Episentrum of Grot ya pada hari Senin, tanggal 3 Maret. Kemudian Indonesia, kami sudah menerbitkan makalah kami mulai bulan Juli. Kami akan mulai desain proyek. Ini kata Bapak Ferry secara langsung ya. Kemudian tahun lalu, Nah disini juga disebutkan tahun lalu saat presidensi G20 Indonesia, Bank Indonesia bersama dengan otoritas monitor negara lainnya untuk berdiskusi bersama, agar CBDC dapat digunakan pada lintas batas dan sebagai sarana untuk meningkatkan insolusi keuangan. Pada 2023, Indonesia resmi akan memegang tongkat kepemimpinan ASEAN atau Indonesia ASEAN Cermenship 2023. Tahun ini di bawah pimpinan Indonesia atau di bawah kepemimpinan Indonesia akan terus membahas mengenai CBDC di wilayah regionel, bagaimana kita atau sebagai ASEAN dapat membandingkan masing-masing pengembangan CBDC. Ini kata Bapak Ferry ya. Kemudian di luar itu, kita juga akan terus mengajak seluruh negara di luar ASEAN untuk terus membahas regulasi dan juga penguatan transaksi devisa. Bagaimana ini bisa meningkatkan standar dan insklusi global. Ini sambung daripada Pak Ferry lagi ya. Ini merupakan salah satu gubernur daripada Bank Indonesia ya. Sebelumnya disini juga Pak Ferry menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan pemain besar yang memiliki kemampuan untuk menjadi world seller. Pengembangan desain rupiah digital ini, kata Pak Ferry, membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Adapun rupiah digital nantinya akan di-inskripsikan dan dicatat dalam kazanah rupiah digital. Teknologi penggunaan rupiah digital ini nantinya berupa teknologi blockchain atau distributor ledger technology atau DLT. Implementasi rupiah digital akan dilaksanakan dengan tiga tahapan. Tahap yang pertama, disini adalah world seller rupiah digital. Distribusi itu akan dilakukan melalui lembaga jasa keuangan besar, baik bank maupun non-bank yang akan ditunjuk secara terbatas oleh Bank Indonesia sebagai world seller. Untuk memperoleh world seller rupiah digital, pihak-pihak tersebut perlu mengkonversi rekening giro di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, disini perluasan world seller rupiah digital untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Ketiga, pengembangan interaksi world seller rupiah digital dengan retail CBDC atau R-CBDC atau R-Digital Rupiah. Dalam tahap ini, R-Digital Rupiah sudah bisa digunakan masyarakat luas layaknya uang kertas dan uang logam. Nah, jadi disini kalau kita lihat informasi disini ada tiga tahapan ya reken-reken dalam penggunaan teknologi rupiah digital ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nanti, pada poin yang ketiga disini ya, pengembangan interaksi world seller rupiah digital dengan retail CBDC atau R-Digital Rupiah. Nah, disini nanti sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas. Ini sama halnya dengan mata uang fiat rupiah ya, tapi dalam bentuk digital. Kemudian, masyarakat bisa memperoleh R-Digital Rupiah dengan menukar uang kertas dan juga uang logam ya. Kemudian, rekening biro atau tabungan diperbankan atau saldo uang elektronik dengan R-Digital Rupiah lewat perantara yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Artinya, disini nanti ke depan untuk mata uang R-Digital ya, atau R-Digital Rupiah atau Rupiah Digital. Nah, disini seberaku daripada CBDC-nya Indonesia ya, Rupiah Digital. Nanti rekan-rekan itu bisa memperolehnya dengan cara yang pertama bisa ditukar ya. Artinya, disini nanti rekan-rekan itu bisa menukarkan versi mata uang fiat rekan-rekan semuanya ke dalam bentuk mata uang digital ya. Nah, disini sangat jelas sekali. Kemudian, disini juga disebutkan ya. Jadi, perantarannya nanti untuk menukarkan itu adalah melalui bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dan untuk masalah ini tentu saja kita tinggal menunggu regulasi berikutnya ya, terutama nanti pada bulan Juli ya, rekan-rekan secara jelasnya. Nah, disini nanti rekan-rekan itu juga bisa mengkonversi mata uang fiatnya dan dirubah menjadi bentuk mata uang digital ya, kurang lebih seperti itu. Untuk rekan-rekan yang ingin memiliki Rupiah Digital. Sehingga nantinya Indonesia akan memiliki tiga alat pembayaran yang sah, yakni uang kartal seperti uang kertas atau logam yang saat ini berlaku ya, atau mata uang fiat. Kemudian, uang dalam bentuk kartu kredit atau dalam bentuk kartu kredit ya, seperti kartu debit, kartu kredit, e-money. Nah, disini ada semacam kartu-kartu bank-bank ya, rekan-rekan yang dikeluarkan melalui bank-bank lokal, seperti kartu bank, rekening bank BRI, rekening bank BCA, semacam itu ya. Kemudian, yang terakhir disini, uang digital atau uang rupiah digital. Artinya disini sama saja ya, rekan-rekan. Jadi, kalau kita lihat disini tidak merubah nilai daripada rupiah. Ini hanya sebagai perubahan dari mata uang fiat menjadi mata uang digital ya, dari hanya bentuk didigitalisasi saja untuk mata uang rupiah ya, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan atau mempermudah pembayaran menggunakan digital ya. Kemudian, disini kalau kita lihat lagi ada masalah CBDC. Nah, disini juga disebutkan untuk Indonesia itu akan menjadi pemimpin daripada CBDC di kawasan ASEAN ya. Kemudian, disini juga pihak Indonesia atau pihak ASEAN. Nah, disini juga terus mengajak negara-negara di luar ASEAN untuk terus membahas regulasi dan juga penguatan transaksi devisa. Nah, artinya disini untuk masalah CBDC memang berupa semacam kerjasama antar negara atau suatu komunitas. Kalau di Indonesia, di regionalnya itu ASEAN ya. Jadi, untuk ASEAN pemimpinnya Indonesia ini seperti kalau di Eropa itu adanya Juro ya. Jadi, perserikatan bangsa-bangsa Eropa dengan mata uang yang sama yaitu mata uang Juro. Kemudian, disini nanti untuk yang CBDC. Nah, disini CBDC itu juga ada aturan atau regulasinya ke depan bagaimana ya. Kita tinggal ikuti saja pergerakannya. Kemudian, disini pada tahun lalu ya saat presidensi G20 Indonesia, Bank Indonesia bersama dengan otoritas monitor negara lainnya ya. Ini berdiskusi bersama agar CBDC nantinya dapat digunakan pada lintas batas dan sebagai sarana untuk meningkatkan insklusi keuangan. Artinya, nanti ketika nanti sudah berhasil untuk CBDC di sini ya, nanti bisa digunakan untuk lintas batas pembayaran. Seperti di kawasan ASEAN nanti ya sama, rekan-rekan bisa menggunakan mata uang CBDC ini ya. Sama halnya dan yang di Eropa yang diakui adalah Juro ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, semacam mata uang bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian, disini intinya ya tidak merubah daripada nilai atau harga daripada mata uang Fiat ya. Ini hanya didigitalkan saja ya, rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk CBDC ini. Kemudian, untuk CBDC nanti akan diluncurkan pada bulan Juli 2023 ya. Nah, kita tinggal nantikan saja informasi-informasi berkaitan dengan CBDC ini ya. Nah, oke, rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Berkaitan dengan perkembangan CBDC Rupiah Digital Proyek Garuda Indonesia ya. Semoga ini sukses dan kita bisa menikmatinya bersama-sama. Jika rekan-rekan memiliki pendapat lain atau memiliki saran pendapat masukan apapun itu, silakan tulis dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.